Intro Prihatin dengan kondisi pandemi COVID-19, sekolah berbasis keagamaan merintis kegiatan dengan membuat alat pelindung diri. Kegiatan belajar tata muka yang telah dilaksanakan sejak pekan kemarin tetap menggunakan protokol kesehatan. Sisi mengikuti belajar tata muka selain menggunakan jilbab juga menggunakan masker yang dibuatnya sendiri di sekolah. Pembuatan masker yang dilaksanakan di Madrasa Alia Putri Pui ini juga merupakan mata pelajaran tata musana. Sekolah yang dikerjakan siswi saat menunggu giliran belajar tata muka. Dalam satu bulan, hasil produksi masker, siswi dan gurunya mencapai seribu pisis masker yang siap dijual online. Dengan tenaga empat orang guru dan dua orang siswi, produksi maskernya ini sudah melelang ke luar daerah Majalengka. Selain bahan maskernya bagus dari kain drill untuk laki-laki dan Oxford untuk wanita, masker yang diproduksinya sudah merabah ke para wakil rakyat yang duduk di Senayan. Di awalnya kan kita melihat kondisi pada saat ini, yaitu pada masa COVID yang perlu masker. Masker itu kan tidak hanya satu dua kali saja dipakai, tapi secara terus menerus mungkin untuk menghindari apa-apa yang terjadi di luar. Nah, awal dari pembuatan masker ini, kemudian kami rapat ke dalam babak guru dan ada pencetusan bahwa kita akan membuat masker. Kebetulan kita mempunyai 10 mesin jahit yang perlu dioperasikan. Dari Majalengka Jawa Barat, Edwarus Pendi, Triberata TV, Salam Triberata.